Nasib anak mendiang penyanyi kondang, hidup susah terpaksa pinjam uang. Kelvin Dores terpaksa menjual barang-barangnya karena ekonomi keluarga sedang sulit. Anak mendiang Deddy Dores itu bahkan kerap cari pinjaman ke orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena kesulitan ekonomi ini, Kelvin berharap uang dari royalti lagu ayahnya segera cair. Seperti apa kisah lengkapnya, putra penyanyi legendaris Deddy Dores, Kelvin Dores, kembali mengundang sorotan publik usai melelang celana panjangnya untuk beli beras dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Keadaan ekonomi keluarga yang sedang sulit membuat Kelvin harus menjual barang-barang kesayangannya. Ini bukan kali pertama Kelvin membuat kehebohan dengan melelang barang. Sebelumnya Kelvin juga sempat melelang gitar peninggalan ayahnya karena alami kesulitan ekonomi. Kelvin mengatakan, ia sudah tidak ada pemasukan selama lima bulan belakangan ini.